Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam para pejuang-pejuang Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian Amin Mantap jiwa ya Dan jangan lupa yang kawan tetap secanggir kopi Harus selalu ada buat menemani malam hari ini Teman-teman melihat rekondisi daripada market cryptocurrency Kalau kita lihat bersama keadaannya sudah mantap jiwa ya Semoga saja bitcoin terus mengalami kenaikan Tentunya kenaikan daripada bitcoin akan diikuti oleh altcoin lainnya Teman-teman ya Dan perlu saya ingatkan sekali lagi bahwasannya cryptocurrency adalah tempat terindah Untuk buang-buang duit dan tempat terbaik untuk menggandakan duit Ya seperti itu keadaan crypto kali ini teman-teman ya Dan perlu kalian ingat juga teman-teman bahwasannya di dunia cryptocurrency Apa yang tidak terjadi bisa terjadi ya Apa yang mungkin terjadi bisa saja tidak terjadi Itulah cryptocurrency Nggak ada ilmu pasti yang bisa mengetahui kapan dia naik kapan dia turun Hanya ada prediksi dan prediksi seperti itu Dan belum tentu prediksi tersebut bisa akurat 100% Bisa benar bisa salah bisa salah bisa benar Segitu dulu oke mantap jiwa ya Dan di kesempatan kali ini teman-teman ada sedikit kabar gembira untuk para Shiba Army Dan kalau kita lihat untuk harga dari pada Shiba Inu sendiri mengalami Lumayan untuk kenaikan daripada Shiba Inu sendiri dan harga tertinggi Shiba Inu per hari ini tadi di area 89 ya teman-teman Hampir menyentuh di kepala 9 dan saya yakin kalau Bitcoin meneruskan Kenaikannya ya teman-teman mungkin di area 17.500 atau di area 17.400 Bitcoin lagi Shiba Inu bisa menyentuh di area kepala 9 teman-teman Karena apa kalau kalian perhatikan Shiba Inu ini selalu ngekor untuk Kenaikan daripada Bitcoin ya teman-teman Meskipun kenaikannya enggak langsung celum-celum-celum-celum ya Ya pelan-pelan tapi pasti ya oke Akankah Shiba Inu ini mengulang sejarah di tahun 2021 Mengulang lagi di tahun 2023 Semoga saja seperti itu teman-teman Oke jadi ada informasi yang cukup menarik Perihal Shiba Inu itu sendiri teman-teman Langsung kita bahas ya enggak usah panjang lebar Langsung ke pokok itu pembahasan Dan semoga saja para Shiba Arimi kuat menghadapi Ini semua sampai masa buleran nanti Amin ya Informasi yang pertama yaitu komunitas Shiba Inu Membakar setengah miliar Shiba Inu dalam seminggu Oke teman-teman Jadi para komunitas Shiba Inu ini teman-teman Membuktikan bahwasannya Kekuatan solidaritas Atau kekuatan Bisa dikatakan apa ya Kendal gitu ya Apa ya kalau orang Jawa bilang itu Sahabat Kendal Kurang lebih seperti itulah ya Intinya para komunitas Shiba Inu ini sangat solid ya teman-teman Untuk mengurangi suplai daripada Shiba Inu Terbukti Dalam kurun waktu seminggu ini teman-teman Shiba Inu Komunitas daripada Shiba Inu ini Mampu membakar Shiba Inu Setengah miliar Alias 500 jutaan Token Shiba Inu yang di-burn gitu teman-teman ya Dan ini adalah kabar yang cukup bagus juga ya Walaupun belum terlalu signifikan untuk pembakaran Shiba Inu Tapi setidaknya teman-teman ini adalah antusias bagus untuk perkembangan Shiba Inu ke depannya Karena masih ada aset atau token yang dibakar oleh komunitas teman-teman ya Nah informasi yang berikutnya yaitu tingkat pembakaran Shiba Inu meningkat hampir 1400% dalam 24 jam terakhir Wow ya Jadi untuk tingkat pembakaran daripada Shiba Inu ini teman-teman melonjak drastis Walaupun kemarin sempat minus 70% untuk pembakaran daripada Shiba Inu Dan hari ini tadi teman-teman naik 1400% dalam kurun waktu 24 jam terakhir Ini membuktikan ya orang-orang bersemangat untuk mengurangi supray daripada Shiba Inu Dimana kalau kita lihat di awal-awal 2023 ya Memasuki malam tahun baru sampai hari ini teman-teman Tingkat pembakaran daripada Shiba Inu bisa dikatakan melonjak ya Melonjak dibandingkan tahun 2022 Terbukti tingkat pembakaran daripada Shiba Inu ini semakin melonjak Meskipun kemarin sempat turun tapi kali ini dibanting lagi ke atas gitu teman-teman ya Jadi tentara Shiba mempertahankan komitmennya untuk membakar Shiba Inu Tingkat pembakaran Shiba naik sekitar 1395,89% dalam kurun waktu 24 jam terakhir Ya perdata Shibern.com pada saat penulisan Lonjakan terjadi setelah komunitas Shiba Inu secara kolektif Mengirimkan 37,4 juta Shiba ke dompet yang terbakar dalam 24 jam terakhir Seperti yang diduga Yang diungkapkan dalam tweet oleh Shiba Shibern hari ini teman-teman Nah meskipun tingkat pembakaran Shiba Inu ini bisa digolongkan Tergolong masih rendah gitu teman-teman Walaupun mengalami kenaikan 1.300an ya kan Tapi yang di burn ini cuma 37,4 juta token Shiba Inu aja teman-teman Itu yang menyebabkan lonjakan pembakaran daripada Shiba Inu Ya meskipun hanya sekitar 37,4 juta Itu menunjukkan antusias army Shiba Inu Komunitas Shiba Inu ini sangat bersemangat untuk mengurangi daripada suplai Shiba Inu Dan perjuangan mereka nanti teman-teman akan terbayarkan ketika Shibarium rilis Karena apa? Dari Shibarium sendiri teman-teman Itu sudah menyampaikan bahwasannya disitu akan ada mekanisme pembakaran Untuk mengurangi suplai daripada Shiba Inu Dan dimana banyak komunitas daripada Shiba Inu Percaya bahwasannya ketika Shibarium nanti rilis Itu akan mengurangi triliunan suplai daripada Shiba Inu Nah kalau kita berbicara harga daripada Shiba Inu Ketika terjadi pembakaran hanya hitungan puluhan juta seperti ini Ya sangat impossible Shiba Inu bisa mencapai ke 1 dolar Ke ribuan rupiah gitu teman-teman Tapi ketika Shibarium rilis nanti Disitu mereka mempercayai bahwasannya triliunan Shiba akan terbakar Nah itu membuka peluang harga daripada Shiba Inu Ke ratusan rupiah mungkin ke ribuan rupiah juga bisa Tergantung tingkat pembakarannya nanti teman-teman Karena apa? Diharapkan oleh Sitosikusama Ya Sitosikusama atau tim daripada Shiba Inu Berharap ketika Shibarium nanti rilis Semua army Shibarium diharapkan berpindah transaksi menggunakan Shibarium Agar apa? Lebih cepat melakukan pembakaran daripada Shibarium Ya seperti itu Karena semakin ramai Shibarium digunakan Disitu akan semakin banyak suplai yang dibakar teman-teman Ya seperti itu keadaannya nanti teman-teman Mantap jiwa bukan? Dan kalau kita buka data Shibarium.com teman-teman Disini memang sangat lengkap ya Untuk suplai-suplai daripada Shiba Inu Dari pasokan Shiba Inu ya Total terbakar Pasokan total maksimal Pasokan total ya kan Circulating supply Pertaruan atau yang di stacking dan sebagainya gitu Teman-teman disini cukup lengkap Oke dan disini bisa kalian lihat ya Tingkat pembakaran daripada Shiba Inu Melonjak 1421,90% Teman-teman per video ini dibuat Ya mungkin nanti bisa naik lagi Atau bahkan turun juga bisa Karena cryptocurrency ini fluktuatif gitu Teman-teman naik turunnya bisa terjadi Kapan saja gitu Dan perlu saya ingatkan teman-teman ketika kalian membeli Shiba Inu Ingatlah ya Awal-awal kalian masuk Kalian masuk pasti mempunyai tujuan untuk jangka pendek atau jangka panjang Ya kalau kalian bertujuan untuk jangka pendek di Shiba Inu Ya wassalam gitu teman-teman Tapi kalau kalian berpikir untuk jangka pendek di Shiba Inu Ya salam cuan gitu maksudnya ya teman-teman Bukan wassalam Karena apa ketika kalian berpikir untuk jangka pendek di Shiba Inu Ya saya jamin 100% kalian sangkut Dan kalian pasti rugi Karena apa ya mungkin kalian beli di kepala Kemarin waktu kepala 2 dengan 4-0 Kepala 1-4-0 Sekarang di kepala 8 alias pasti sangkut Ya seperti itu Tapi kalau kalian beli kemarin waktu Di kepala 2 dengan 4-0 di belakang koma Atau di kepala 3, kepala 4 Tapi kalian memiliki planning untuk jangka panjang Pasti kalian gak akan pusing dengan penurunan harga Daripada Shiba Inu itu sendiri Karena mengingat Perkembangan daripada Shiba Inu yang cukup positif gitu teman-teman Ya jadi disini ya kembali lagi dior Ya karena pandangan orang itu berbeda-beda Kalau pandangan saya pribadi teman-teman Saya jangka panjang di Shiba Inu Dan saya akan melihat perkembangan daripada Shibarium Batas maksimalnya kapan bang Gak bisa diprediksi kapan saya akan batas maksimal Tapi setidaknya setelah Shibarium mainnya teman-teman Kalian lihat perkembangannya Kalian lihat adopsinya gitu teman-teman Ya semoga adopsinya benar-benar meledak Dan disitu nanti akan meledak juga harga daripada Shiba Inu Oke mungkin ini dulu informasi tentang Shiba Inu Semoga sedikit bantu dan salam cuan Sampai jumpa di video selanjutnya